Kids, siapa yang senang ikut lomba dan senang saat dapat hadiah? Bagaimana kalau kamu menang lomba tapi tidak mendapatkan hadiah? Asmarani Dongku, ia adalah seorang anak kelas 6 sekolah dasar di desa Pandiri Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Ia menangis karena tidak mendapatkan hadiah, walaupun menjadi juara satu lomba lari maraton 21 km. Lomba lari ini dilaksanakan pada 25 Januari 2020. Lomba ini digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso dalam rangka syukuran pekerjaan peningkatan jalan kelurahan Lawanga Toyado, Kecamatan Lage. Asmarani adalah anak dari keluarga pelari yang hidup sederhana. Berdasarkan pengalamannya, ia sering ikut lomba lari dan dapat hadiah uang tunai setiap menjadi juara satu. Menurut Kepala Dinas PU Salteng Saiflo Jafar, lomba lari ini tidak mendapatkan hadiah karena ini adalah acara syukuran atas selesainya pekerjaan peningkatan jalan kelurahan Lawanga Toyado. Namun, pemenang akan mendapatkan hadiah berupa medali sebagai tanda keikusertaan dalam acara ini. Menurut pihaknya, semua peserta yang datang dari Poso dan Palu tahu kalau lomba ini tidak ada hadiahnya. Untuk bisa ikut lomba ini, peserta harus mendaftar melalui komunitas masing-masing dan mendaftar secara kelompok ke pelaksana. Dan kemungkinan asmarani ikut lomba ini tidak diberitahu kalau lomba ini tidak mendapatkan hadiah selain medali saja. Peserta dalam lomba ini ada sebanyak 40 peserta kit. Lomba dimulai dari kantor Bupati Poso dan finis di desa Toyado kecamatan Lange. Dan lomba lari sepanjang 21 km ini dimenangkan oleh asmarani. Namun, ia menangis karena setelah menjadi juara satu, ia tidak mendapatkan hadiah apapun selain medali. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!